Pada hari ini saudara kita akan sama-sama memikirkan satu topik yaitu tadi sudah dikatakan adalah kotba berseri tentang Kingdom of God. Nah tetapi tema atau topik yang akan saya bahas disini yang berkaitan dengan Kingdom of God hari ini itu menggarisbawahi sebenarnya ada karya Kristus yang mengenapi hukum Taurat sehingga orang-orang berdosa itu ditebus dari kutuk hukum Taurat akibat dosa dan kemudian orang berdosa yang telah ditebus tadi dimungkinkan untuk diubahkan oleh roh kudus secara progresif dan kemudian hidupnya memuliakan Allah. Nah itu adalah topik yang menjadi pembicaraan kita dalam kaitannya kotba berseri tentang Kingdom of God kita pada saat hari ini. Nah oleh karena itu saya memberikan tema bagi kotba saya adalah transformative redemption in Jesus Christ. Nah ini sudah ditampilkan transformative redemption in Jesus Christ. Mengapa saya memberikan tema ini? Karena pembicaraan kita berkaitan dengan penggenapan dan penggenapan itu dilakukan melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Dan penebusan itu nanti akan mengubahkan kehidupan orang-orang yang telah ditebus olehnya. Karena itu saya memberikan tema pada hari ini transformative redemption in Jesus Christ. Nah untuk kita belajar lebih dalam kita akan membacanya dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk saudara. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam surga. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu saudara. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami baca. Dan saat ini kami ingin benar-benar duduk diam mendengarkan penjelasan bagian-bagian daripada firmanmu. Dan biarlah firmanmu ini yang akan mengajar kami menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan mendidik kami dalam kebenaran. Sehingga melalui kebenaran firmanmu kami semua diubahkan, kami semua diperlengkapi di dalam setiap perbuatan baik kami di dalam engkau. Tundukkan hati pikiran kami di bawah kuasa otoritas firmanmu. Sehingga kami Tuhan akan membawa firmanmu dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang akan menuntun firmanmu disampaikan pada saat sore hari ini. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, ayat yang baru saja kita baca ini termasuk kata-kata sulit daripada Yesus. Nah untuk kita bisa memahami apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang baru saja kita baca, maka saya ingin mengajak setiap saudara untuk membaca Alkitab dari perspektif keyahudian terlebih dahulu. Dan mengapa harus membaca dari perspektif ini? Karena Yesus itu datang untuk menggenapi kitab sucinya orang Yahudi. Yesus sendiri orang Yahudi kan? Dia berbicara juga kepada orang Yahudi. Nah tentu saja saudara, pada saat kita membaca kita akan mencoba memahami Alkitab kita dari perspektif keyahudian. Nah lalu nanti puncaknya baru kita akan menyoroti semua itu dari lensa penebusan yang Yesus lakukan. Nah mari kita sekarang belajar sama-sama. Saudara pengajaran Yesus yang baru saja kita baca, ini sebetulnya merupakan bagian dari kotbah Yesus di bukit. Jadi pada waktu Yesus kotbah di bukit, kotbahnya bukan hanya sekedar ucapan bahagia. Berbahagialah, berbahagia dan berbahagialah. Bukan cuma hanya ucapan bahagia. Tetapi ternyata di bukit itu, dia juga mengatakan di ayat yang ke-17 bahwa sasaran utama dari kedatangannya ialah untuk menggenapi hukum Taurat dan kita para nabi. Saudara garis bawai di ayat yang ke-17 itu mengenai kedatangan. Aku datang. Nah saudara kata kedatangan punya latar belakang pengharapan teologis. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan telah menjanjikan sesuatu dan mereka orang Israel pada waktu itu sedang menantikan kegenapan dari janji itu. Apa yang dijanjikan Tuhan? Tuhan menjanjikan datangnya Mesias. Dan orang Yahudi mengatakan ini adalah era Mesianik. Nah pengharapan itu, contoh saudara ya. Kita akan sama-sama membuka Matius Pasal yang kedua. Coba saudara membaca Matius Pasal yang kedua, ayat yang ke-4. Matius Pasal kedua, ayat yang ke-4. Dikatakan di sana, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Kita lihat ayat ke-5. Di Bethlehem, di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit. Akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ini salah satu contoh. Bahwa orang Yahudi mengharapkan kedatangan Mesias semacam ini. Kita bandingkan sekarang di dalam Lukas. Coba kita buka sama-sama dalam Lukas Pasal yang pertama. Lukas Pasal yang pertama, ayat yang ke-32B. Lukas Pasal pertama, ayat yang ke-32B. Surah akan menemukan kata begini. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita lompat di ayat yang ke-54. Perhatikan ayat 54. Masih di pasal yang sama. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kita lihat lagi di Lukas Pasal yang kedua. Lukas Pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Di situ dikatakan begini. Adalah di Jerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan. Jadi sebagai kalimat itu. Menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias yaitu dia yang diurapi. Perhatikan ya. Kita punya gambaran sekarang. Jadi orang-orang Israel itu rupanya dijanjikan Tuhan. Dan mereka menantikan kegenapan sosok Mesias yang semacam ini. Dan pengharapan-pengharapan itu muncul di dalam kitab-kitab yang baru saja kita baca. Nah setidaknya saudara dari dua laporan penulis Injil ini memberikan beberapa kriteria tentang seperti apa Mesias itu. Yang pertama, mereka meyakini Mesias itu adalah sosok penebus. Pasti itu. Sosok penebus. Nah ketika penebus itu muncul, dia haruslah dalam rupa manusia. Dan kemudian dia haruslah pemimpin yang dari garis keturunan Raja Daud. Dan dia akan naik, akan naik memerintah sebagai Raja di tahta Daud. Dan pemerintahannya adalah pemerintahan kerajaan yang tidak berkesudahan. Dan kalau dia datang, dia akan mengajarkan umat tentang kedalaman Taurat. Karena itu dikatakan mereka akan mengembalakan umatku Israel. Jadi ini sebenarnya figur-figur atau tokoh-tokoh yang semacam inilah gambar-gambar tentang siapa Mesias ini yang terus dijanjikan kepada bangsa Israel. Tetapi problemnya adalah siapakah sosok Mesias itu, siapa namanya, seperti apa latar belakang keluarganya, tidak diberitahu. Tapi setidaknya, figurnya, tokoh ini akan muncul semacam ini. Ini loh kriterianya. Jadi mereka seolah diberikan sebuah tanda. Nanti kalau dia muncul, tandanya akan seperti ini. Tetapi problemnya sekali lagi, siapa namanya, siapakah sosok Mesias itu, seperti apa latar belakang keluarganya, tidak ada yang tahu. Sampai tiba peristiwa di mana Yesus itu dilahirkan dari rahim perawan Maria. Dia datang. Nah, masalahnya adalah kedatangan Yesus ke dunia. Itu adalah kedatangan yang pro dan kontra. Pro dan kontra. Yang kontra melihat Yesus sebagai sosok bukan Mesias. Tetapi ini pribadi yang penting dengan kontroversi. Dia dibenci, ditolak, dia menderita, bahkan dia dijatuhi hukuman mati hanya karena klaim-klaim yang dia buat. Misal, dia pernah membuat klaim, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti kan dia lebih dulu daripada Abraham. Nah, kemudian dia juga pernah membuat klaim, aku dan Bapak adalah satu. Artinya, dia setara dengan Bapak itu. Inilah adalah klaim-klaim dia yang membuat dia menjadi sosok yang tidak diyakini sebagai Mesias. Nah, tetapi ada kelompok yang pro dengan dia. Dia melihat, mereka-mereka ini melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus itu berasal dari Allah. Contoh, Nicodemus ketika dia berdialog dengan Yesus, dia mengatakan, Aku yakin bahwa yang kamu perbuat itu tidak bisa dari manusia. Pasti karena Allah yang menyertai. Ini menunjukkan bahwa mereka melihat yang dilakukan Yesus berasal dari Allah. Bahkan mereka melihat ajaran-ajaran Yesus itu tidak seperti para ahli Taurat. Bahkan kalau saudara melihat terus sampai ke pasal 7, di ayat yang terakhir, kesan pendengar terhadap ajaran Yesus, Matius mencatat demikian. Mereka semua takjub mendengar pengajarannya. Karena dia mengajar sebagai orang yang berkuasa dan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dan salah satu ajarannya yang tidak seperti ahli Taurat adalah ayat yang baru saja kita baca. Ayat 17 sampai ayat 19. Nah ini yang akan kita coba dalami. Kalau ajaran ini telah menjadikan banyak orang pada saat itu takjub. Kalau ajaran dia telah membuat orang pada saat itu mengatakan, Ini tidak seperti ajaran pada umumnya. Memangnya apa yang dia ajarkan? Seperti apa kedalaman daripada ajarannya? Nah kita akan lihat sama-sama sekarang saudara. Kita kembali kepada Matius pasal yang kelima tadi. Matius pasal yang kelima tadi. Ayat yang ke-17. Coba dibuka ya. Nah dikatakan di sana, Aku datang bukan untuk meniadakan. Garis bawai kata meniadakan. Saudara kata meniadakan di dalam bahasa Yunani memakai kata, Katalusai. Coba tirukan saya satu, dua, tiga. Katalusai. Meniadakan. Nah dilanjut. Melainkan untuk menggenapinya. Dalam Yunani dikatakan Plerosai. Tirukan saya. Yang pertama tadi apa? Katalusai kemudian Plerosai. Nah ini saudara ya. Secara gramatikal Yunani saudara. Kedua kata ini sama-sama sebetulnya ingin menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangannya. Nah jadi seolah-olah dia ingin mengatakan begini loh. Maksud dan tujuanku datang ke dunia ini. Bukan untuk meniadakan perjanjian lama. Tapi maksud dan tujuan utama daripada aku datang ini. Sebetulnya adalah untuk menggenapi perjanjian lama. Nah sekarang pertanyaannya begini. Jika dia harus menggenapi perjanjian lama. Pertanyaannya bagian mana di dalam perjanjian lama yang dia genapi itu? Kalau dia harus menggenapi perjanjian lama. Bagian mana di dalam perjanjian lama yang dia genapi itu? Kalau saudara melihat di ayat yang ke-17. Maka dia mengatakan. Aku menggenapi hukum Taurat dan kita para nabi. Kalau saudara membuka dalam Lukas pasal 24. Coba saudara buka Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 2 ayat yang ke-24. Eh Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Maaf. Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Perhatikan di depan ini ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam mana saudara? Kitab Taurat Musa. Kedua apa? Kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur. Sudara ini yang kita sering gak ngeh. Urutan kitab ini penting saudara. Urutan kitabnya ini penting. Karena urutan kitabnya ini itu yang akan membicarakan tentang hal-hal apa saja yang dia genapkan di dalam kedatangannya. Nah begini, saudara urutan kitab perjanjian lama orang Yahudi itu berbeda dengan urutan yang kita punya. Urutan kitab perjanjian lama orang Yahudi itu disingkat dengan istilah tanah. Coba tirukan saya. Tanah. T-nya itu torah. Taurat. N-nya itu nefi'im. Kitab para Nabi. Kemudian T-nya itu adalah ketufim. Tanah. K-nya itu adalah ketufim. Kitab tulisan-tulisan. Ini adalah alurnya. Nah sekarang pertanyaannya kalau memang ini adalah urutannya, bagaimana alur di dalamnya? Nah alur, alur dalam perjanjian lamanya itu selalu begini alurnya. Selalu dimulai dengan penyajian peristiwa sejarah. Lalu kemudian diikuti dengan komenteri. Nah lalu kemudian di akhir ceritanya itu selalu ada penyajian peristiwa sejarah kembali. Contoh. Kitab Taurat dimulai dengan kisah peristiwa penciptaan. Lalu kemudian dia berlanjut terus sampai kisah pembuangan yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Nah lalu dari kitab Nabi-Nabi berlanjut terus sampai mereka dibuang. Lalu mereka di akhir ditawari kembalinya mereka dari pembuangan. Itu di kitab tulisan. Perhatikan ya alurnya. Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab tulisan. Penciptaan, kemudian orang yang dicipta ini umatnya dibuang. Lalu kemudian mereka kembali lagi. Nah alur seperti ini itu dipakai oleh Matius. Coba kita lihat ya. Di dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ini tentang silsilah. Berapa banyak yang suka baca silsilah? Ada yang suka baca silsilah? Tidak ada ya karena bukan merasa punya keluarganya. Oke, Matius pasal pertama saudara. Kalau saudara melihat, Matius pasal pertama ayat 1-11. Tokoh-tokohnya itu adalah tokoh-tokoh yang tercatat di dalam kitab Taurat sampai kepada kitab para Nabi. Dan kalau saudara melihat di ayat yang ke-12, coba. Ayat 12. Saudara kemenemukan sesudah pembuangan ke Babel. Berarti kitab apa saudara? Kitab tulisan. Jadi Matius memakai alur ini. Taurat, kitab para Nabi, dan kitab tulisan. Nah pertanyaannya sekarang begini. Kenapa urutan dan alur kitab semacam ini begitu penting dalam kaitannya dengan pengenapan Mesias? Karena di dalam setiap kitabnya, figur Mesias itu selalu dimunculkan. Contoh saudara ya. Kalau saudara melihat di kitab Taurat, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Allah langsung menjanjikan begini. Dari keturunan perempuan itu akan lahir seorang anak yang akan meremukkan kepala ular. Ini sudah janji kedatangan itu. Kitab Taurat. Masih di kitab Taurat yang sama berbicara tentang Yehuda. Doa dari Yaakob kepada anaknya Yehuda berkata begini. Tongkat kerajaan tidak akan beralih daripadanya dan segala bangsa akan takluk kepadanya. Dari garis keturunan Yehuda lahirlah Daud. Dan kepada Daud dijanjikan oleh Allah, Dari keturunan mula aku akan membangkitkan seorang raja yang akan memerintah dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Kitab para nabi. Dan di kitab para nabi sampai kitab tulisan, Mesias itu digambarkan sebagai hamba yang menderita. Di dalam kitab tulisan seperti Daniel, Sang Mesias itu digambarkan sebagai sosok anak manusia. Perhatikan urutannya ya. Datang meremukkan kepala ular sebagai raja. Tetapi dia yang raja menderita. Dan dia adalah anak manusia. Jadi figur-figur ini adalah dipakai saudara. Oleh karena itu saudara, Matius memakai urutan dan alur semacam ini. Inilah alur yang dipakai. Seolah-olah saudara, Kalau kita melihat Matius, Dia memakai dari kisah Taurat, Kisah para nabi, Tulisan-tulisan, Kemudian diakhiri, Di ayat yang ke-16, Matius pasal pertama ayat 16, Coba kita lihat disini. Matius pertama ayat 16, Yaakub memperanakan Yusuf suami Maria, Yang melahirkan Yesus yang disebut siapa? Kristus. Kristus ini nama lainnya Mesias. Gelar ini nama lainnya adalah Mesias. Coba perhatikan ya. Alurnya yang Matius pakai, Torah, Kitab para nabi, Tulisan-tulisan. Di dalam kitab-kitab ini, Figur Mesias itu dimunculkan. Lalu menariknya Matius di pasal pertama, Dia menyebut, Siapakah Mesias yang selama ini dijanjikan? Mesias itu namanya Yesus. Seolah-olah Matius ingin berkata, Bahwa era Mesias yang kita nantikan selama ini, Telah datang. Mesias yang kita janjikan, Yang dijanjikan kepada kita selama ini, Telah datang dalam rupa manusia. Karena itu namanya disebut, Immanuel. Ala beserta kita. Immanuel itu bukan doa, Kalau seorang mau berangkat kerja, Mau berangkat pergi ya. Immanuel Allah beserta kita. Bukan. Immanuel itu artinya, Mesias itu hadir bersama-sama dengan kita. Yohanes membahasakannya berbeda. Yohanes membahasakannya begini, Firman itu telah datang dalam rupa manusia, Diam di antara kita, Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi Mesias yang dijanjikan selama ini, Sekarang ini telah datang. Dan ketika dia datang, Apa yang dilakukannya? Ini yang dia lakukannya. Yang pertama, Dia memenuhi atau melaksanakan hukum Taurat, Dengan penuh, Sempurna, Tanpa cacat. Saudara, Kita tidak bisa melakukan hukum Taurat, Dengan sempurna. Karena itu, Paulus pernah berkata begini, Setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Pasti hidup di bawah kutub. Karena sekali saja dia tidak bisa mentaati, Kutublah yang dia terima. Itu membuktikan sebetulnya, Bahwa tak satupun manusia, Yang bisa melakukan secara sempurna, Hukum Taurat itu. Tetapi ketika dia datang, Mesias itu, Apa yang dilakukan sepanjang hidupnya, Di dunia ini? Dia melaksanakan, Tuntutan Taurat, Secara sempurna, Dan tanpa cacat celah. Sehingga kita di dalam dia, Akhirnya menerima suatu hal yang baru. Roma 8 ayat pertama mengatakan apa? Tidak ada penghukuman lagi, Bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi ini maksud dari kata, Aku datang untuk menggenapi. Dia menggenapi bukan cuma datang saja, Tetapi selama dia hidup di dunia ini, Dia menggenapi semuanya, Tanpa celah. Ini maksud dari kata, Aku datang untuk menggenapi. Yang berikutnya, Apa maksud dari kata, Aku datang untuk menggenapi? Artinya, Mengakhiri hukum Taurat, Sebagai alat mendapatkan kebenaran. Kita lihat Roma 10 ayat yang keempat. Roma 10 ayat keempat. Roma 10 ayat keempat dikatakan, Sebab Kristus adalah apa saudara? Kegenapan hukum Taurat, Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Orang yang selama ini mengatakan, Kalau kita taat kepada Taurat, Engkau dibenarkan. Tetapi ketika Yesus datang, Dia mengatakan, Aku datang untuk menggenapi. Artinya, Di akhirnya, Tuntutan itu. Bahwa, Bukan karena ketaatanmu, Engkau mendapat kebenaran. Tetapi karena engkau di dalam aku, Engkau mendapat kebenaran. Itu maksud dari kata, Aku datang untuk menggenapi. Dia mengakhiri, Cara lama, Dia memberikan yang baru. Dan terus kemudian, Kita lihat berikutnya. Apa maksud dari kata menggenapi? Kata menggenapi berikutnya adalah, Menggenapi pekerjaan penebusan, Dalam hukum upacara. Apa saja misalnya, Hari-hari raya. Jadi enggak ada lagi, Hari-hari raya, Oh ini tahun pembebasan, Enggak ada loh. Tahun penuayan, Enggak ada. Semua hari raya itu, Sudah digenapkan dalam Yesus. Pekerjaan imam, Digenapkan dalam Yesus. Korban-korban, Digenapkan dalam Yesus. Sebenarnya kita lihat, Dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat yang pertama, Sudah ikuti saya. Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat, Hanya terdapat apa, Sudah? Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, Yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan, Mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Korban tidak mungkin menyempurnakan mereka, Yang mengambil bagian di dalamnya. Lalu kalau tidak menyempurnakan, Apa yang dilakukan? Kita lihat ayat yang ke-5. Karena itu, Ketika ia masuk ke dunia, Berarti dia datang. Ketika ia masuk ke dunia, Inilah yang dia katakan. Korban dan persembahan, Tidak engkau kehendaki, Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah, Kita telah dikuduskan, Berapa kali? Satu kali untuk selama-lamanya, Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Inilah alasannya, Saudara, Kita ini tidak lagi mempersembahkan korban. Karena korban dilakukan setiap tahun. Setiap tahun dilakukan korban, Berarti makin ingat kita adalah orang yang masih berdosa. Tetapi Yesus satu kali untuk selamanya. Ini yang berbeda. Saya tidak membayangkan, Bahwa Saudara masih mempersembahkan korban. Setiap minggu, Saudara akan membawa kambing domba ke tempat ini. Saudara akan idul adha setiap minggu. Kalau sana setiap tahun, Kita setiap minggu. Karena kita ibadah setiap minggu. Idul adha bolak-balik nyembeleh terus, Saudara. Habis berapa, Saudara? Bukan untuk dibagi-bagikan ya dagingnya, Saudara ya. Nah, Berbeda. Tetapi Yesus, Satu kali untuk selama-lamanya. Dan dia menebus, Dan setiap orang yang ditebus, Diberikan jaminan hidup kekal. Dan perwujudan dari hidup kekal itu kapan? Ketika nanti dia datang yang kedua kali, Mengubahkan kita menjadi tubuh kemuliaan. Itulah wujud real daripada kehidupan kekal itu. Ya oleh karena itu, Saudara. Kalau kita memahami tujuan kedatangan Yesus, Yang mengenapi perjanjian lama dalam bingkai semacam ini, Maka masuk akal, Kalau kemudian di ayat 18, Dari Matius pasal 5, Dia berkata begini, Matius 5 ayat yang ke-18, Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, Sebelum semuanya terjadi. Jadi memahami kata aku datang untuk mengenapi, Pahami dalam bingkai yang tadi. Maka baru nyambung ayat 18, Bahwa tidak ada satu iota pun yang dibatalkan, Sebelum Yesus melaksanakan semua misinya. Tidak ada satu yang dilenyapkan dari firman yang tertulis dalam PL, Sampai semua yang dinubuatkan tentang Mesias itu, Betul-betul terjadi. Dimulai dari mana? Dimulai dari dia kedatangannya, Lalu selama dia hidup, Dia melaksanakan secara penuh dan tanpa cacat selah, Lalu kemudian di dalam kematiannya, Dia mengakhiri tuntutan itu, Dan kemudian makna di dalam kematiannya, Kita ditebus olehnya. Dan apa kaitannya dengan penebusan yang transformatif? Artinya saudara, Kita tidak hidup lagi di bawah kuk Taurat, Karena penebusan yang dia lakukan di dalam kematiannya itu, Telah men-transformasi seluruhnya. Sehingga kita mendapatkan kebenaran bukan karena usaha kita, Tetapi di dalam dia. Itulah yang dimaksud dengan penebusan yang transformatif. Jadi yang poin pertama saudara, Penebusan transformatif itu menggenapkan tuntutan Taurat secara sempurna, Di dalam Yesus. Dan hanya di dalam Yesus. Amin saudara. Kita lihat berikutnya lagi. Apa penebusan transformatif itu? Di dalam ayat yang ke-19. Ayat 19 ini memperluas makna ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, Sekalipun yang paling kecil, Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, Ia akan menduduki tempat yang paling rendah, Di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Apa maksudnya ini saudara? Saudara, kata meniadakan. Kata meniadakan di ayat yang ke-19 dalam bahasa Ibrani memakai kata Hever. Coba tidurkan saya. Hever. Tidak usah kepanjangan R-nya saudara ya. Hever. Artinya apa? Dia mematahkan janji. Mematahkan kesepakatan. Nah siapa yang paling sering melakukan tindakan semacam ini? Orang farisi. Orang farisi paling sering melanggar ini. Karena mereka menafsir Taurat itu menurut apa kata hati mereka. Contoh, saudara membaca tuh di dalam Alkitab, dalam Matius 23 kalau tidak salah. Orang farisi itu adalah orang yang memberi persepuluhan itu sampai bumbu dapur aja dijadikan perpuluhan. Ada di sini yang memberikan perpuluhan pakai bumbu dapur saudara ya. Bumbunya rawon dikasih perpuluhan, bumbunya sutur dikasih perpuluhan. Tidak ada tuh saudara ya. Tetapi mereka perpuluhannya sampai bumbu dapur pun dijadikan perpuluhan. Tetapi lihat kata Yesus. Itu engkau lakukan, tetapi belas kasihan tidak engkau lakukan. Nah ini artinya mereka sering mematahkan, mengacaukan penafsiran mereka sendiri. Perpuluhan pakai bumbu dapur itu dikasih, tapi belas kasihan dilupakan. Nah kata Yesus, orang yang mengajarkan demikian itu menduduki tempat yang paling tidak berarti. Nah sebaliknya sekarang, kita lihat masih di ayat yang ke-19. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perentah-perentah hukum Taurat. Bagaimana maksudnya ini? Bukankah tadi dikatakan di awal dia menggenapi Taurat. Kenapa sekarang tiba-tiba di ayat 19 dia meminta untuk mengajarkan segala perentah-perentah hukum Taurat. Apa maksud daripada kalimat ini? Setelah maksud daripada kalimat ini terletak pada kata segala perentah. Apa yang terdapat pada kata segala perentah? Yang pertama, segala perentah itu merujuk kepada diri Yesus yang akan segera mengajarkan kegenapan Taurat, di mana dia sendiri akan menggenapi segala tuntutan Taurat melalui penebusannya di kayu salib. Jadi sekali lagi ya. Yang pertama, segala perentah artinya apa? Kita mengajarkan. Kita mengajarkan bahwa segala tuntutan Taurat itu digenapi melalui penebusan Yesus di kayu salib. Dengan demikian dia membatalkan segala tuntutan yang terdapat di dalam hukum Taurat. Dan setelah dia membatalkan itu semua, maka dia sekarang dia memformulasi perjanjian lama dalam rumusan hukum yang baru, yaitu hukum Kasih. Nah jadi artinya segala perentah, prinsip hukum Tauratnya itu tetap dilaksanakan. Prinsipnya, jangan berjinah, jangan membunuh, tetap dilaksanakan. Tetapi saudara, pelaksanaannya itu sudah baru. Pelaksanaannya disempurnakan, diformulasi ulang di dalam lensa mesianik yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu pada waktu dia ditanya, guru hukum apa yang terutama dan pertama? Maka jawabnya, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu adalah hukum Kasihilah sesamamu manusia. Tapi poin yang menarik yang kalimat terakhir, pada kedua hukum inilah tergantung segala hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi segala perentah itu artinya apa? Kita mengajarkan bahwa segala tuntutan Taurat ini telah digenapkan di dalam Kristus. Tuntutannya dibatalkan melalui penebusan yang Yesus lakukan. Dan di saat yang bersamaan, dia memberikan formasi ulang dalam hukum yang baru, yaitu hukum Kasih. Nah apa kaitannya dengan penebusan yang transformatif? Penebusan transformatif itu berarti kita tidak lagi hidup di dalam hukum yang lama. Penebusannya telah mentransformasi segala sesuatu di dalam dia. Kita tidak hidup di dalam tuntutan Taurat lagi, di mana kalau gagal dikutuk, gagal dikutuk, tidak. Tetapi di dalam Kristus kita hidup di dalam hukum Kasih. Semua yang kita lakukan dalam moral kita, spiritual kita, dilihat dari kacamata hukum Kasih. Misal saudara ya, misal. Kalau dulu, di zaman perjanjian lama, orang tidak boleh makan makanan najis gitu ya, tidak najis gitu ya. Kan pilihan menunya itu kan sempit. Betul saudara ya. Kayaknya kok ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Makan tidak boleh bersisi, tidak boleh apa. Nah sementara kan di Indonesia kan makanan begitu-begitu semua saudara ya. Ya kan? Nah, kalau dulu tuntutannya adalah, kamu tidak boleh makan supaya kamu kudus sama seperti aku kudus. Nah seperti itu ya. Kamu tidak boleh makan itu. Nanti itu akan mencemarkan dan seterusnya. Tetapi, di dalam perjanjian baru, larangan makanan itu menjadi berubah. Kamu tidak boleh makan itu, semua hal-hal yang menjadi batu sandungan itu, kalau itu sudah menyakiti hati saudaramu. Itu contohnya saudara ya. Nah apa artinya kamu yakin bahwa kamu tidak ada masalah dengan makanan itu, tetapi gara-gara makanan itu, orang lain tersandung karena perbuatanmu. Dan kalau sampai kamu membuat orang lain tersandung karena perbuatanmu, kata Paulus, engkau sudah tidak lagi hidup di bawah tuntutan kasih. Jadi cara melihatnya berbeda. Jangan membunuh. Tuntutannya di dalam isu hukum kasihnya apa? Engkau marah saja kepada sesamamu. Itu sudah melanggar. Hukum Taurat mengatakan, bahwa orang itu telah salah jalan. Makanya jangan begini, jangan begitu. Tetapi dalam hukum kasih justru memberi petunjuk kemana orang itu harus berputar haluan. Itulah yang berbeda. Dan hukum kasih semacam ini digenapkan di dalam kematiannya. Dinyatakan melalui penebusan yang dia lakukan. Firman Allah dalam perjanjian lama tetap firman Allah. Tetapi pelaksanaannya dipandang dari lensa penebusan, yaitu adanya hukum kasih. Oleh karena itu, saudara, yang kedua, penebusan yang transformatif itu memberikan hukum baru di dalam Yesus. Dan yang terakhir ini, saudara. Dari ayat 17 sampai 19, penebusan transformatif itu menegaskan bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus. Keselamatan tidak diberikan kepada mereka hanya karena ketaatan hukum Taurat. Tidak. Tetapi keselamatan itu diberikan kepada mereka yang percaya. Saudara, orang Ibrani itu punya dua kata percaya. Yang pertama, bitahon. Coba tirukan, saudara. Bitahon. Kapan, saudara, mengatakan percaya versi bitahon? Ketika saudara bilang begini. Aku percaya Allah itu baik dan dia akan memegang kendali seluruh kehidupanku. Nah, ketika saudara punya sikap itu, saudara sedang berimannya bitahon. Tetapi ada yang kedua, namanya emunah. Coba tirukan saya. Emunah. Coba tadi bahasa Yunani yang pertama apa? Sudara masih ingat enggak tadi? Emunah. Saudara emunah, iman percaya emunah itu tidak didapat karena kita belajar. Betul itu, saudara ya. Karena banyak sekali orang belajar teologi Kristen, belum tentu dia bisa percaya. Orang ateis itu loh belajar teologi Kristen, tapi untuk nyerang. Bukan untuk jadi percaya kok, mereka belajar untuk nyerang. Banyak orang belajar teologi Kristen, bukan untuk percaya, tetapi untuk menyerang balik. Ini membuktikan bahwa pembelajaran, duduk di bangku kuliah, belajar teologi sekalipun, tidak membuat orang itu punya emunah. Karena kalau emunah itu produk hasil kepandean orang, hasil pemikiran orang itu kan terus berubah-berubah. Masa imannya berubah-berubah juga. Alas dari mana emunah itu? Emunah hanya bisa terjadi. Emunah kepada Yesus hanya bisa terjadi melalui penginsafan daripada roh kudus. Nah menariknya adalah ketika roh kudus menginsafkan seseorang, lalu memberikan emunah kepada seseorang itu, maka emunahnya ini disandarkan kepada siapa? Kepada sosok yang namanya Yesus. Tetapi pertanyaannya nambah lagi, Yesus yang versi mana? Karena saksi Yehua juga ngomong Yesus. Mormon juga ngomong Yesus. Sepupu kita juga ngomong Yesus. Lalu Yesus yang mana pertanyaannya? Kan begitu. Emunah yang dihasilkan dari pekerjaan roh kudus, adalah emunah yang disandarkan kepada sosok Yesus yang mati dan bangkit dalam fakta sejarah. Artinya iman Kristen tidak bisa dikatakan hasil rekayasa pikiran manusia. Iman Kristen dapat dibuktikan di dalam fakta sejarah. Iman Kristen tidak bisa dikatakan iman yang buta. Karena kalau ingin tahu apa yang dipercaya oleh orang Kristen, bisa diverifikasi di dalam fakta sejarah. Nah kalau Yesus yang mati dan bangkit itu merupakan fakta sejarah, pasti makna yang terdapat dalam kematian kebangkitannya pun, juga adalah fakta. jadi orang Kristen itu saudara adalah imannya, iman yang dapat dibuktikan. Jadi jangan lagi saudaranya kalau ditanya tentang siapa, siapa Yesus? Mengapa dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia? Mengapa panggilannya anak? Jangan jawabannya langsung shortcut terus bilang gini, pokoknya percaya saja. Janganlah saudara begitu lah ya. Pokoknya percaya saja, itu enggak cukup. Terus ngambil ayat, lah itu dia sendiri kan ngomong kepada kepala rumah ibadat itu waktu anaknya sakit. Percaya saja, lah itu kan orang sakit. Lah ini surat dan ditanya siapa Yesus, bukan siapa yang sakit. Kalau ditanya siapa Yesus, jelaskan. Karena penjelasan-penjelasan tentang Yesus itu, menyejarah. Dan pertanyaan begini ya, ini biasanya kalau penginjilan, itu pertanyaannya selalu begini. Kalau mati masuk mana? Betul ya? Saudara itu enggak laku loh pertanyaan begitu lagi saudara. Kalau di dalam tataran umum ditanya begitu, mungkin masih mereka bisa ini ya, ragu. Kita ini kan soalnya di briefingnya kan selalu, kalau ditanya ya, tanya orang gitu. Kamu mati masuk mana? Briefingnya kita itu kan harapannya, waktu orang ditanya begitu, orang itu kan jadi ketakutan. Bayangannya kita, harapannya kita, kalau orang ditanya itu, orang jadi ragu. Iya ya, aku mati masuk mana? Kita di briefingnya cuma itu. Nanti orangnya pasti merespon seperti itu. Kita itu di briefing cuma satu respon. Makanya pertanyaan itu populer. Setiap kali ketemu siapa saja yang beda iman dengan kita, kamu mati masuk mana? Mati masuk mana? Mati masuk mana? Jadi orang itu dipikirkan suruh mati, 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 mati dan mati. Iya kan saudara ya? Nah, tetapi kalau saudara tanya, misalnya kepada betul-betul ateis, ditanya, kamu mati masuk mana? Jawaban mereka, mereka enggak akan ragu. Ya saya mati menyatu dengan alam, selesai. Mati kita. Kalau kemudian kita menginjili kepada sepupu kita yang diseberang sana, kamu mati masuk mana? Mereka enggak kemudian ragu, ya ya aku mati masuk mana? Itu kan harapan kita kan seperti itu mereka kan? Tetapi kalau mereka menjawab, ya si Rotol Mustaqim selesai. Kita enggak pernah di briefing untuk menjawab respon yang berbeda saudara. Makanya setelah kita dijawab begitu, wah kita yang kebingungan, kita yang ragu akhirnya. Kita yang ragu, kita yang bingung, kita yang khawatir, ini mau dijawab apa-apa? Akhirnya terjadi perdebatanku kusir. Perdebatanku kusir tidak bisa memenangkan orang itu. Akhirnya jawaban kita, moto kita, percaya saja. Ini loh orang Kristen itu seringkali begini. Gitu loh ya. Percaya saja. Lo yang paham maknanya kayak lagu tadi, ya dia bangkit dari kubur, dia hidup, itu kan kita. Nah ini kan terverifikasi dalam sejarah. Jelaskan yang benar. Karena ketika roh kudus memberikan iman keselamatan itu, didasarkan kepada Yesus yang menyejarah. Sehingga roh kudus memberikan iman, itu enggak salah-salah. Roh kudus memberikan iman bukan iman abal-abal, tapi iman yang bisa terverifikasi, bukan iman yang buta. Dan kalau Yesus, betul-betul adalah sosok yang menyejarah, kematiannya dan kebangkitannya juga menyejarah. Maka makna keselamatan yang di dalam kematian kebangkitannya pun, juga fakta sejarah. Buktinya apa? Saudara bisa beribadah di sini, yang mengalami kuasa kematian kebangkitannya. Saudara bisa beribadah dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Itu bukti bahwa pembenaran dalam hidup saudara, fakta sejarah. Sudah diselamatkan, fakta sejarah. Ada satu kelompok manusia, yang betul-betul diselamatkan oleh Allah itu sendiri. Dengan demikian, saudara, perbuatan baik kita tidak pernah bisa membeli keselamatan itu. Bukan berarti kemudian kita tidak berbuat baik, saudara ya. Tetapi perbuatan baik itu bukan untuk membeli keselamatan. Perbuatan baik bukan untuk membeli kebenaran. Perbuatan baik itu dituntut Allah sebagai buah keselamatan. Karena dalam diri saudara itu ada naptur ilahi. Saudara diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan ketika saudara melakukan perbuatan baik, tuntutan itu seharusnya membawa ucapan syukur dan sukacita. Karena ternyata, sang Mesias itu yang telah datang 2000 tahun yang lalu, dia melakukan tuntutan itu semua secara sempurna. Di dalam kematiannya, dia mengakhiri dan membatalkan tuntutan Taurat. Sehingga kita semua tidak lagi hidup di dalam penghukuman. Dan dia telah menjadi pengganti dalam korban penebus itu. Dia telah menebus kita. Dan kita memiliki hidup yang baru. Kita dibenarkan dalam dia. Memiliki hukum yang baru. Dan kita semua diselamatkan. Ini semua hanya terjadi di dalam penebusan Kristus. Dia mentransformasi semuanya. Di dalam kehidupan ini. Dan itu adalah fakta sejarah yang terbukti. Amin saudara. Mari kita berdoa.